Wabah penyakit mulut dan kuku memicu kepanikan di kalangan peternak sapi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka menjual murah sapinya karena takut tertular PMK dan rugi. Peternak sapi di desa Panti, Kenyamatan Panti, Kabupaten Jember mengalami kepanikan di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Mereka terpaksa menjual sapinya dengan harga murah, yakni 5 hingga 7 juta rupiah per ekor. Padahal harga normal sapi berkisar 15 juta rupiah per ekor. Peternak takut sapinya tertular virus PMK dan mengalami kerugian. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setempat langsung turun ke lapangan, menenangkan peternak agar tidak panjang. Petugas Kesehatan menegaskan bahwa penyakit mulut dan kuku dapat disembuhkan sehingga peternak tidak perlu menjual sapinya dengan harga murah. Penyakit ini memang benar ada, tapi masih bisa dikendalikan. Jadi saya kira tidak perlu teman-teman itu ketakutan dan harus menjual dengan harga murah. Kemarin di darungan itu kan terbukti bahwa 3 ekor dijual 15 juta. Berarti per ekor kan hanya 5 juta. Padahal itu sapinya besar. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setempat ada 1.400 ekor sapi terpapar PMK dan sebagian besar dapat disembuhkan.